Malam ini, KPUK Bupaten Pandeglang akan menutup penerimaan perbaikan dokumen syarat dukungan bakal calon persorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang pada Pilkada Serentak 2024. Waktu penutupan penerimaan dokumen syarat dukungan bakal calon Bupati Pandeglang dari jalur persorangan sesuai jadwal yaitu hari Jumat, 7 Juni 2024 sekira jam 23 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPUK Bupaten Pandeglang Restu Sugrining Umam mengatakan, berdasarkan Surat Dinas Kapu Wairi, hari ini di tanggal 7 Juni 2024 masuk hari terakhir penyerahan dokumen ke satu dokumen syarat dukungan bakal calon Bupati Pandeglang untuk jalur persorangan. Ini untuk khususnya yang BMS ya? Iya untuk yang BMS sudah konfirmasi dari pihak ini? Informasinya tadi ada LO-nya yang konfirmasi, nanti ada penyerahan di jam 23-an. Kalau untuk ininya data ini sudah masuk memperbaikkan untuk pesi lo? Sudah, sudah memperbaikkan. Di sisanya berapa lagi jam berapa? Untuk waktu terakhir itu di jam 23-an. Di jadwal itu perbaikan di perbaikan ke-1 itu dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Juni. Terus kemudian setelah penyerahan ke-1 ini perbaikan, nanti kita akan melaksanakan verifikasi administrasi kembali di tanggal 8 Juni sampai tanggal 18 Juni. Kalau ini berarti untuk pasangan Pak Aap dengan Pak Haji Komar ya?